Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa puluhan warga dan serikat mahasiswa pemuda Cianjur mendatangi kantor idda kaupaten Cianjur siang tadi. Mereka melaporkan indikasi korupsi dana desa yang dilakukan Kepala Desa Mekar Laksana Kecamaran Cikadu. Selain itu pemirsa, mereka pun menilai tidak ada transparansi anggaran dana desa tahun 2017-2018. Menduga ada indikasi korupsi yang dilakukan Oknum Kepala Desa Mekar Laksana Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, puluhan warga dan serikat mahasiswa pemuda Cianjur mendatangi kantor inspektorat daerah Kabupaten Cianjur, Rabu Siang. Mereka menuntut pihak idda Kabupaten Cianjur bertindak tegas secara hukum dan terjun ke lapangan untuk menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan Oknum Kepala Desa. Di antaranya indikasi korupsi penyelewengan anggaran belanja material atau rencana anggaran biaya bantuan dana desa tahun 2017-2018 yang diduga dimatipulasi pihak desa. Menurut warga, indikasi korupsi dana ADD dan DD tahun 2017-2018 yang dilakukan pengelola kegiatan, yaitu pemerintah desa, setidaknya mencapai 1 miliar rupiah. Yang pertama, tidak adanya keterbukaan terkait dengan alokasi anggaran dana desa pada tahun 2017-2018 yang sama sekali tidak pernah melibatkan masyarakat sekitar. Yang mana diharuskan itu adalah pengelola pemberdayaan di masyarakat khususnya untuk desa Mekaral sana. Itu tidak ada. Dan juga tidak pernah para tokoh masyarakat kami dilibatkan. Atau ada musyawarah, musyawarah desa, musrembang dan sebagainya. Itu tidak ada. Oleh karena itu kami menuntut kepada pihak inspektorat agar secepatnya kasus ini dituntaskan. Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah menanggapi akan berupaya menginvestigasi dan menyelidiki kasus yang dilaporkan warga desa Mekaral sana. Di Bantu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, 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 masyarakat. Ini merupakan sebuah masyarakat yang langsung. Kami memang desa di Kabupaten Saat ini sangat banyak. Mungkin ini salah satu desa yang merupakan tindak lagi dari masyarakat yang telah mengangkat kepada inspektorat. Dan itu merupakan masyarakat yang harus dilaporkan laporan-laporan. Warga mengancam jika laporan tersebut tidak ditindak lanjuti, akan digelar aksi lanjutan dengan masa yang lebih banyak lagi.